selamat menikmati 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 Ini teman. Ditambah yak, hadihi sodikoti. Ini temanku. Nah, kalau mau menunjukkan nama gimana? Yang laki-laki menggunakan ismuhu. Sedangkan yang perempuan ismuhu. Paham gak? Lanjut. Nah, ini. Hadatilmidunnasitun. Ini murid laki-laki yang rajin. Hadat, itu ini untuk laki-laki. Tilmidun, murid laki-laki. Nasitun, artinya rajin untuk laki-laki. Semuanya harus laki-laki. Yang kedua. Hadihi tilmidatunnasitotun. Ini murid perempuan yang rajin. Hadihi, ini untuk perempuan. Tilmidatun, artinya murid perempuan. Nasitotun, artinya rajin untuk perempuan. Jadi, kalau di awal kata kalian sudah menggunakan laki-laki, berarti seterusnya harus laki-laki semua. Kalau di awal kata kalian sudah menggunakan perempuan, berarti harus perempuan semua. Paham gak? Tidak boleh. Habis hadha, kemudian tilmidatun. Ini, ininya untuk laki-laki. Tapi tilmidatun murid perempuan. Tidak boleh ya. Semuanya harus sama. Coba kita perhatikan bacaan ini. Asdikoi, apa artinya tadi? Iya, teman-temanku. Ismi salim. Ana tilmidun filfaslithalith. Ismi salim. Namaku salim. Ana tilmidun. Aku murid. Filfaslithalithi. Di kelas tiga. Hadha sodiki. Ini temanku. Ismuhu karim. Namanya karim. Hua tilmidun zakiun. Dia murid yang pintar. Tilka nafisa. Itu nafisa. Hiya tilmidatun nasitotun. Dia murid yang raya. Rajin. Valika tilmidun nasitun. Itu murid yang rajin. Ismuhu salih. Namanya salih. Karim. Wa nafisa. Wa salih. Asdikoi. Karim, nafisa, dan salih adalah teman-temanku. Nah, coba itu diperhatikan. Ada kata yang bu guru beri warna pink. Ya, itu semuanya harus sama. Kalau misalnya laki-laki, berarti semuanya harus laki-laki. Kalau dia menunjukkan perempuan, berarti harus semuanya perempuan. Paham gak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca mufrodatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nashi, totun, rajin untuk perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang bu guru sampaikan bisa kalian mengerti. Jangan lupa mufrodatnya kalian tulis di buku tulis masing-masing. Tugas dari bu guru juga jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.